Terima kasih Hari Rabu 8 September 2021 Yang saya hormati Ketua Badan Pelayanan Wilayah Wamena PGPP Para hamba-hamba Tuhan Gereja Baptis Seh Wilayah Wamena Kepala Distrik Wamena Kota Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili Saudari Asisten Tua Setelah Kabupaten Jayi Wijaya Serta seluruh undangan dan seluruh peserta konferensi yang berbahagia Shalom selamat siang buat kita semua Sebagai umat yang beriman dan bertakwam Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Atas berkat anugerah dan kasihnya Sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini Dalam rangka mengikuti acara pembukaan konferensi ke-8 Gereja Baptis Wilayah Wamena tahun 2021 Dalam keadaan sehat, walafiat, dan penuh sukacita Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Konferensi merupakan sarana dalam suatu organisasi Untuk dapat berkumpul dan bertukar pendapat atau berunding Mengenai permasalahan yang terjadi maupun Membahas tentang perkembangan organisasi Yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut Momen konferensi merupakan momen yang sangat tepat Bagi seluruh anggota organisasi Untuk dapat memberikan ide-ide kreatif Agar organisasi dapat berjalan dengan baik Dimulai dengan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Selanjutnya mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Untuk perkembangan dan kepentingan organisasi itu sendiri Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini Saya ingin mengajak kepada seluruh warga baptis yang hadir Saat ini sebagai peserta konferensi Agar kiranya dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama tiga hari ini Kedepan Dengan serius, setia, semangat, dan antusias Karena disinilah tempat kita dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran Maupun ide-ide kreatif Untuk kepentingan pelayanan gereja baptis di daerah ini Yang secara tidak langsung akan berdampak bagi Kabupaten Jaya Widaya Pada bagian ini, saya mau berpesan Pada kesempatan konferensi ini Saya harap gereja-gereja menjadi teladan Terang Untuk memfirmankan Menyampaikan firman kepada seluruh warga jemaat Bapak Ibu tahu Kita di Jaya Widaya Sering terjadi Aksi-aksi kriminal Di mana-mana Banyak anak-anak muda kita Yang sering mabuk Yang sering lakukan hal-hal yang negatif Yang melanggar hukum Oleh karena itu Disinilah dibutuhkan peran gereja Karena gereja merupakan mitra dari pemerintah Karena yang menjadi pemabuk Ataupun yang jadi Tukang bacok di dalam Adalah salah satu umat dari gereja Denominasi gereja yang ada di Wamenang Tidak mungkin dia tidak bertuhan Dia pasti bertuhan Kecuali dia itu ateis Anemis Atau penganut argoisme Oleh karena itu Sudah disinilah peran gereja dibutuhkan Untuk menjaga Keamanan Kenyamanan Dan kedamaian Kota Yang ada hidup Di Jaya Widaya ini Ini menjadi tugas kita bersama Pemerintah juga sangat berharap Dukungan material Dukungan moral Dalam rangka Membina generasi muda Karena generasi muda itu adalah tulang tunggung Keberlangsungan Kehidupan Gereja itu sendiri Oleh karena itu Pada kesempatan ini saya minta Peran gereja menjadi sangat penting Sebagai mitra pemerintah Mari Kita sama-sama Membangun Membina anak-anak kita Supaya setidak menjadi Sampah di pinggir jalan Karena apa Anak-anak yang Sering melakukan hal-hal itu Pasti Umat Atau jemaat Dari salah satu gereja Atau denominasi gereja yang ada di Jaya Widaya Dia tidak mungkin tidak bertuhan Beserta konferensi yang berbahagia Baptis merupakan salah satu organisasi Gereja di Wamena yang sudah berusia Lebih dari setengah abad Yang diperkenalkan oleh misionaris pada tahun 1966 Sebagai organisasi gereja yang sudah cukup lama Melayani di tanah ini Kontribusi gereja baptis Sangat besar dalam memberikan Pembinaan keruanian Umat di Lembaba Lim Banyak umat yang bertumbuh Dan diberkati melalui pelayanan Gereja baptis Untuk itu saya berharap Agar Gereja baptis Wilayah Wamena Agar kiranya dapat meningkatkan persatuan Dalam melayani umat Tuhan Bukan hanya persatuan antar persekutuan Warga baptis dan semata Tetapi diharapkan dapat bersatu dengan denominasi lain Yang ada di limbah ini Dapat sama-sama berdiri dan bergandengan tangan Dalam melayani pekerjaan Tuhan Menjalankan perintah Tuhan Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Tanpa memandang organisasi gereja Pemerintah juga berharap kepada seluruh umat baptis Agar tetap mendukung Program-program pemerintah dalam bidang apapun Terutama peningkatan bidang pelayanan kerohanian Bagi umat Tuhan di daerah ini Keberhasilan program pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya Tidak terlepas dari area hamba Hamba Tuhan baptis Sebagai warga Jaya Wijaya Dalam kesempatan ini Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 Sehingga kami minta kepada seluruh peserta konferensi Untuk tetap menjaga protokol kesehatan Selama kegiatan berlangsung Sehingga kita tetap selalu sehat Dan dalam lindungan Tuhan Percaya atau tidak percaya Pandemi ini Diakui oleh warga seluruh dunia Bahwa pandemi ini ada Oleh karena itu saya mohon minta Kita menjadi teladan Teladan dalam hal Melakukan kegiatan protokol kesehatan Itu juga bagian dari teladan Yang difirmankan yang kita dengar tadi Oleh karena itu Mari kita jadi teladan untuk orang lain Dengan melindungi diri sendiri Maka kita sudah menyelamatkan Tetangga kita dan saudara kita Dan istri dan anak-anak kita Yang ada di samping kiri kanan Sebelum saya mengakhiri Sambutan ini Hari ini kita Saya mau tanya Kita bakar batu apa ini Hari ini kita tidak bakar batu sapi Harta tertinggi yang Tuhan kasih Untuk kita adalah wam Bahwa pendeta diorang Hamba-hamba Tuhan Bayar mama ini pakai apa Maska atau pakai apa Bapak itu identik dengan apa Dia makan apa Dia bisa makan roti atau tidak Iberi itu biasa Dia tunggu di mana Di atas batu atau di dalam tanah Terima kasih sudah tahu Saya tidak perlu jelaskan Tanah sudah paham Artinya saya mau sampaikan Apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh baptis Makanlah dari kebunmu sendiri Minumlah dari sumur Minumlah air dari sumurmu sendiri Itu identik dengan apa yang tadi saya tanya Akhirnya selamat dan sukses Pelaksanaan konferensi Kedelapan gereja baptis Wilayah Wamena Marilah kita bersama-sama Meningkatkan pelayanan kepada jemaah Tuhan Sebagai Dengan lebih baik Lagi Sesuai moto kabupaten Jaya Wijaya Yang artinya Hari esok harus lebih baik dari hari ini Tuhan yang mempunyai berkat Senantiasa melimpahkan berkatnya Bagi kita semua Sekian dan terima kasih Wamena Dalam tahun September 2021 Bupati Jaya Wijaya Jontistat Banua Selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih